Bukan saja atas nama emansipasi, juga karena wanita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Maka terdapatlah sejumlah profesi yang selama ini dominan dikerjakan kaum lelaki, kini juga dijalani wanita. Bukan pekerjaan biasa, untuk menjelaninya perlu skill khusus. Selebritas siang merangkum beberapa wanita dengan profesi tak lazim. Poin tambahan, mereka berwajah jelita. Atira Farina Putri namanya. Ia tercatat sebagai pilot termuda di tanah air. Tahun ini Atira berusia 24 tahun. Berprofesi sebagai pilot yang biasanya diisi oleh laki-laki, Atira juga merasakan takut ketika pertama kali melakukan penerbangan. Ia menceritakan pengalamannya saat penerbangan perdana yang seharusnya selesai dalam 15 menit, namun ditempuh dalam waktu 2 jam. Waktu pertama bawa pesawat sendiri, Alhamdulillah gak ada kendala. Tapi ya deg-degannya itu loh, deg-degannya kayak udah, kayak aduh bisa gak nih ya, ini gak ada, ini bener-bener gak ada orang yang bisa nyelamatin ya kita sendiri gitu. Terus percaya sama diri sendiri, ini gak ada siapa-siapa gitu. Ya pertama oleh deg-degan banget tegang-se-tegang itu, cuman akhirnya ya setelah pesawatnya udah take off gitu, kayak oh ini tuh rasanya kayak wah ternyata bisa terbang sendiri nih gitu. Kayak gak percaya juga sih. Paling cuaca sih cuaca, jadi waktu itu yang selama ini ya kita terbang pasti kondisinya berbeda-beda setiap hari, setiap jam malah semua bisa berubah. Meski pekerjaannya dominan diisi kompria, ia tak merasa risih dan rendah diri. Lagi pula tak ada perbedaan ketika menjalankan tugas, ia akan menjalankan kewajiban serupa dengan yang dikerjakan pilot pria. Sebenernya perempuan sama laki-laki sebagai tugasnya sebagai seorang pilot ya, semuanya sama, tanggung jawabnya sama, sama-sama. Tugasnya adalah menerbangan pesawat itu dengan baik, sesuai dengan prosedur, memutuskan segala sesuatu dengan cepat dan tepat. Ya gak ada yang diistimewain juga, istimewainnya cuman mereka kayak jagain aja, jagainnya ini apalagi waktu sekolah ya, waktu sekolah ya kadang ada diremehin. Tapi mereka lebih kejagain sih, kayak udahlah ntar capek, jangan deh gini, jangan deh gitu-gitu aja sih. Menjadi pilot memang cita-cita dari kecil. Seiring perjalanan waktu, wanita berambut panjang ini juga memiliki hasrat lain. Apakah terbersit keinginan untuk ahli profesi? Paling pengen kayak sampingannya kayak, pengen deh usaha tapi tetap mainnya ya tetap jadi pilot. Penting kita jadi perempuan itu harus kuat, harus optimis, jangan gampang nyerah, tapi jangan pernah ngelupain kalau kita itu sebagai seorang wanita, kodretnya sebagai seorang wanita yang suatu saat nanti kalau aku akan menjadi seorang istri dan akan menjadi seorang ibu untuk anak-anak. Popularitas Sabrina Sameh tak kalah dibanding Susan Sameh. Jika Susan Sameh dikenal sebagai aktris dan presenter, sang kakak Sabrina Sameh memilih dunia balap sebagai jalan hidupnya. Wanita berusia 25 tahun ini mencintai dunia balap sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bermula sebagai pembalap profesional saat usia 18 tahun pada tahun 2012. Dalam perjalanan karir, nama Sabrina menjadi salah seorang pembalap perempuan Indonesia yang diperhitungkan. Kalau misalnya mulai balapnya itu udah dari SD, cuman punya tim nasionalnya itu baru SMA. Jadi sekitar umur 14-15an. Itu baru punya tim yang benar-benar bagus. Kalau misalnya udah balap-balapnya itu udah dari SD, cuman baru punya tim bagusnya itu SMA. Karena emang mama aku emang suka motor juga, jadi emang tiap hari aku udah kayak didokterin motor, terus kakak aku juga dua suka motor semua. Jadi kayak udah tiap hari mau gak mau ya lihat motor, gimana caranya aku harus suka juga sama motor. Dan akhirnya emang suka juga sama motor. Dan akhirnya mama juga kasih motor pribadi buat aku waktu SMP, jadi lanjut. Tak sekedar ikut-ikutan. Sepanjang menjalani profesi sebagai pembalap, Sabrina mengikuti ratusan kejuaraan dan telah mencetak sejumlah prestasi yang di dalamnya diikuti pembalap pria. Dapet juara dari aku ikut balap itu mungkin lima seri aku gak juara. Lima kali balap awal-awal gak juara. Udah lebih dari lima itu udah terus ada gitu. Mulai dari kelima, keempat, ketiga, kedua, sampai ke satu itu udah terus gitu ada terus sampai sekarang. Yang kecuali kalau motornya trouble, ada kesalahan teknis baru mau gak mau bisa harus terima gitu tim. Rasa takut bukan tak ada, namun kalau sudah berada di lintasan semua hilang. Ketakutan gak sih? Kalau misalnya, malah aku mending jatuh daripada jatuh gak jadi. Kalau jatuh gak jadi itu udah ngerusak mental aja. Jadi kita yang bener-bener gak tahu kalau jatuh kayak gini harus kayak gimana. Terus kalau misalnya ini harus gimana, tapi kalau jatuh plek, oh cuman kayak gini gitu. Jadi mending jatuh sekalian daripada jatuh gak jadi. Dunia balap memang sudah mendarah daging. Saban hari ya bergelut dengan mobil, motor, dan lintasan. Status sebagai wanita bukan sering membuatnya diremehkan. Itu pula yang ingin dikikisnya, apalagi Sabrina bertarung dengan pembalap laki-laki yang terkadang bisa dikalahkannya. Kesel sih, awalnya kesel sih. Cuman lama-kelamaan aku harus terbiasa dengan itu. Tapi aku juga emang udah ngerasa aku ikut balapan yang notabene semua laki-laki. Aku harus memposisikan aku kayak laki-laki gitu. Kalau aku kayak perempuan ya susah gak akan juara. Paras Niki Delgado terbilang cantik. Namun kecantikannya tak mampu menghalangi hasratnya untuk menjadi seorang juru kitan. Ya, profesi yang layak disandang oleh pria juga. Seorang teman, dia mampu mengunggah foto dirinya yang sedang melakukan pemotongan burung anak kecil. Sudah puluhan burung anak kecil yang dihitannya. Meskipun ada teknologi laser sudah berkembang, Lailin tetap menggunakan cara tradisional dan mengabaikan cara-cara modern. Menjadi sniper juga pilihan tak lazim. Tapi tidak bagi Brigadir Polisi 2, Adri Khoirin Ade Oktami. Bagi yang menjadi sniper adalah membanggakan dan keren. Wanita asal bantul ini pernah memamerkan keahliannya pada hari ulang tahun polisi wanita. Dari jarak 12 meter, wanita ini membidik balon warna merah. Tak meleset sedikit pun, balon itu pecah dalam sekali tarik pelatu. Ada alasan dengan nada bercanda tentang kenapa banyak orang memakai jasa ojek online. Yang pertama karena alasan praktis. Sedangkan yang kedua karena adanya Eugene Patricia. Siapa dia? Dialah wanita pengojek online yang membuat banyak orang memanfaatkan alat transportasi ini karena kecantikannya. Wanita cantik mana kalau bukan Patricia yang mau menjemput penumpang dengan berpanas-panas? Tak ada yang menyangka kalau wanita 20 tahun ini pengojek online. Bahkan ada yang menyangka Patricia sebagai brand ambassador. Kalau beruntung, suatu saat memakai jasa ojek online, laki-laki akan diantar oleh Patricia yang cantik ini. Terima kasih.